Badan Narkotika Nasional Kebupaten Bangka Selatan menyatakan hingga saat ini Satgas Terpadu penyelahgunaan narkotika di wilayah Bangka Selatan belum terbentuk. Kepala Badan Narkotika Nasional, Efon Metternik, mengatakan melalui tim terpadu maka ada kekuatan besar untuk menekan peredaran narkotika di Bangka Selatan. Ia mengakui BNN Kebupaten Bangka Selatan masih mengalami keterbatasan. Apalagi BNNK Bangka Selatan terbilang baru. Sarana maupun prasarana masih terbatas dan perlu dukungan dari setiap pihak. Jika setiap pihak di Kebupaten Bangka Selatan saling bekerjasama dan didukung oleh masyarakat, maka proses pencegahan penyelahgunaan narkotika di Kebupaten Bangka Selatan menurut Efon dapat dilakukan dan direalisasikan dengan tepat. Ini sangat positif sekali, Bang. Jadi kalau kita ada tim terpadu, kita ada kekuatan bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan penekanan peredaran narkotika di wilayah Bangka Selatan. Tanpa tim terpadu, kalau kita jalan sendiri, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai kalau tidak kita bersama-sama melakukan pencegahan narkotika ini. Keberadaan tim terpadu sampai ke tingkat desa dapat mempermudah skema penyelahgunaan narkotika. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septen Torasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.